Yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir-lahir dalam keadaan fitrah. Apa arti fitrah? Fitratul Islam suci dan baik. Makanya tidak ada anak zina. Karena yang berzinah itu bapaknya, ibunya. Anaknya anak yang suci, baik. Maka anak yang meninggal dunia, tempatnya iliyin. Ustaz Somad nanti ketika meninggal dunia, tiba-tiba ada orang di sawang yang kerasukan setan, kerasukan jin. Dipanggil, hai kamu, siapa ini yang masuk? Aku Abdul Somad. Somad yang mana? Yang pernah ceramah dulu di sini, malam minggu, malam ahad. Betul Ustaz Somad? Sudah tahu kenapa nanya. Itu bukan roh. Karena roh Ustaz Somad sudah di alam barzah. Itu suara siapa? Suara jin korin. Karena ketika kita lahir, ada ikut sama kita satu jin. Namanya jin ko, jin korin. Jin korin itu yang menusuk pusat anak waktu lahir menangis. Wuih! Wuih! Dicucuknya pusat. Wuih! Makanya dibacakan ayat kursi. A'udzubillah islamin al-aliminasyaytoni rojim. A'udzubi kalimat illaitamati minkulu shaytoni wa amati wa minkul a'inillama. Bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja muulut. Jim korin tadi ikut kemana kita pergi. Ketika kita mau makan, dia ikut. Tapi dia tak bisa ikut makan sama saya tadi Karena waktu saya mau makan Saya baca Waktu saya mau tidur Dia mau ikut Tapi dia tak bisa ikut tidur sama saya Karena sebelum saya tidur Saya baca Pas saya mau masuk kamar mandi Itu dia paling suka Jin-jin itu Kalau kita masuk kamar mandi Mereka sudah siap-siap streaming Mau di live-kannya Mau ditunjukkannya sama friend-friend Followernya banyak juga Tapi tidak bisa dia follower Menonton kita Kenapa? Karena sebelum masuk Kita langkah kaki kiri Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal Maaf-maaf cakap Ketika bapak sama ibu mau hubungan Dia mau ikut juga Tapi dia tak bisa ikut Karena bapak ibu baca doa Sampai akhirnya lupa baca doa Ikut dia Itulah anak macam hadu Jelas Apakah roh balita yang sudah meninggal dunia bersama-sama dengan roh janin yang keguguran Karena saya pernah berdoa pada Allah Ingin melihat keadaan kedua anak saya Alhamdulillah Allah memimpikan pada saya Anak yang pertama merangkul anak yang kedua Adakah mimpi itu benar? Mimpi terbagi tiga Yang pertama mimpi dari malaikat namanya ilham Yang kedua mimpi dari setan namanya waskuasa Yang ketiga Yang ketiga proses berpikir di waktu siang Tidak kesampaian terbawa di waktu malam Makanya jangan bapak ingat-ingat mantan waktu siang Nanti pas malam tersebut dia Mantan Mantan Sambal belacan dah siap Mudah-mudahan mimpi ini datang dari malaikat ilham Ketika ibu anaknya dua meninggal Ditengoknya anak itu berangkulan Maka tenanglah hatinya Apakah roh itu berjumpa? Ya Di alam roh dulu sudah berjumpa Di alam nanti pun dia bisa berjumpa Yang menjumpakannya siapa? Allah Kuasa Allah menjumpakan dua orang sebanyak ini Kadang kita pergi di suatu tempat Macam-macam pernah nampak mukanya Ini pernah lihat di mana ya? Satu sekolah? Tidak Satu kampung? Tidak Di mana nampak? Berarti roh kita dulu pernah berselisih Ketika di alam arwah Pernah berpapasan Ruh kita pernah berjumpa Tapi kalau jamaah Macam pernah nengok Ustaz Somad Di mana ya? Di Youtube Ustaz doa dan amalan Apa yang harus saya lakukan Agar segera memperoleh keturunan Kalau kau bacakan pada perkara yang sulit Sulit jodoh Sulit rezeki Sulit anak Sulit sehat Sulit mati Dimudahkan Allah Apa itu? Surat ya? Yasin Yasin Balik dari sini nanti Baca Yasin Selesai baca Yasin Ya Allah Berkat surat Yasin ini Mudahkanlah jodohku Mudah-mudahan yang belum jodoh Selesai baca-malase Terima kasih